Jelang 2014 masih saja ada dinamika yang terjadi, diantaranya datang dari Masa Partai Kadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI yang berunjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umat atau KPU, mereka menuntut diikut sertakan dalam milu 2014 mendatang. PKPI kecewa atas sikap KPU yang dinilai lamban memproses fatwa mahkamah agung. Teriakan Masa PKPI yang terdiri dari pengurus DPD dan DPC seluruh Indonesia terus bergema di kantor Komisi Pemilihan Umum. Mereka menuntut KPU segera menyertakan PKPI dalam daftar peserta pemilu 2014 mendatang. Setelah menunggu dua jam, Masa PKPI yang dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya, Suti Yoso, meminta KPU tidak melakukan diskriminasi dan menghalangi PKPI menjadi peserta pemilu 2014. Namun KPU meminta PKPI bersabar dan akan mempelajari fatwa mahkamah agung dalam satu atau dua pekan ke depan. Kami sedang mempelajarinya dan kami akan membahas lebih dalam mengenai ini dan rapat plan kami yang akan bisa bertambah nanti. Mendengar jawaban KPU, Masa PKPI sontak berteriak kecewa atas tindakan KPU yang dinilai lamban. Kira ini sudah selesai hari ini, tapi ternyata dia masih penuh waktu lagi untuk merespon. Kenapa dari kemarin tidak direspon? Itu yang saya kejauh. Jadi kalau ujung-ujungnya nanti tidak gagal, dipastikan saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan mengadu ke DKPP, saya akan juga ke MA, dan ke pengadilan manapun yang masih bisa mengakomodir keadilan ini, akan saya datangnya. Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum baru menetapkan 10 partai politik peserta pemilu 2014. 9 diantaranya partai yang kini duduk di parlemen dan 1 partai non-parlemen, yakni Nasional Demokrat. Desa Aprilini dan Hiki Rahman melaporkan dari Jakarta.